Hai Freaky People, selamat datang di channel Freaky Fits, channel yang bakal banyak membahas tentang hal-hal unik yang terjadi di sekitar kita, seperti urban culture, kreatif industri, dan masih banyak lagi. Bersama aku moderator ganteng, Rizky. Perkembangan gaya desain grafis dari seluruh dunia sepertinya tak akan ada habisnya untuk dibahas. Setiap era dari zaman dulu memiliki cita rasa dan bentuk rupa yang unik serta khas yang membedakannya dari gaya desain lainnya. Berbagai ragam jenis gaya desain yang ada dapat berkembang dengan baik berkat hasil karya cipta seniman yang terus berinovasi menciptakan visual teranyar. Nah, beberapa di antara ini kamu bisa dapatkan dari inspirasi gaya desain epik berbagai era zaman sebelumnya. Check this out man! Yang pertama ada Gaya Desain Late Modern Inspirasi gaya desain Late Modern meliputi produksi keseluruhan dari artwork terbaru yang dibuat antara durasi waktu setelah Perang Dunia Kedua dan tahun-tahun awal abad ke-21. Istilah lain dari gaya desain ini adalah Contemporary Art. Gaya desain ini lebih mengedepankan kesederhanaan dengan bentuk geometris yang terdistorsi, tata letak struktur yang polos, sederhana, dan non-dekoratif. Yang kedua ada American Kids Pengaruh dari Art Deco menginspirasi para seniman dan desainer untuk membuat ide desain yang lebih modern. Pada tahun 1950-an, inspirasi gaya desain American Kids pun muncul dengan gaya desain yang lebih futuristik. Gaya desain ini ditandai dengan penggunaan font yang menonjol dan permainan kontras warna. American Kids style banyak digunakan pada komik dan poster film pada masanya. Yang ketiga ada Peskedelic style Gerakan Peskedelic dimulai pada pertengahan tahun 1960-an dan mengakibatkan efek pada banyak aspek budaya populer termasuk gaya berpakaian, seni, sastra, dan filsafat. Nama Peskedelic sendiri mengacu pada obat narkoba yang populer di dalam budaya kaum muda waktu itu. Motif visual Peskedelic Art sebagian terinspirasi dari Art Noe Feu. Bentuk kurva langkung, font hand round, dan warna yang intens adalah ciri khas gaya desain ini. Selanjutnya ada desain Grand Style Grand Style adalah sebuah inspirasi gaya desain baru yang muncul pada awal tahun 2000-an. Gaya desain ini sangat mudah dikenali dengan penggunaan tekstur kasar atau seperti efek bercak-bercak yang konsisten, tanpa garis tepi dan tata letak yang tak teratur. Noda atau tekstur kotor, gambar, robek, potongan kertas atau kerutan kertas adalah elemen yang paling populer digunakan dalam gaya desain grunge. Itulah beberapa inspirasi gaya desain yang bisa kamu jadikan referensi Freaky People. Semuanya memang tampak menarik dan pastinya punya keunikan yang berbeda satu sama lainnya. So, kamu tertarik mengambil inspirasi gaya desain yang mana nih? Sekian dulu informasi yang Freaky Fitch bisa berikan di episode kali ini. Selalu ikutin terus update terbaru dari kami Freaky People. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. See ya! Terima kasih telah menonton!